Yang paling bikin gue marah itu bagian mananya? Apakah nama Nabi Muhammad yang dipakai? Satu, nama Nabi, kemudian yang kedua, gesturnya Mimunya itu, kayak sepenting Ahmad, nama Muhammad Ini bajingan banget ini kalau kayak gini Karena begini, meyakini yang kita peluk itu benarkan hukumnya wajib Tapi bukan berarti kita diperbetulkan untuk menyalahkan orang lain Itu prinsip saya dari dulu, saya gak mau Tapi kalau orang lain menghina Tuhan saya, ya mau gak mau saya harus bilang dong Saya bilang begini, menolak orang hingga bukan berarti benci sesama umat Islam Nanti dulu Tapi kan mereka manusia 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Gus Mifta Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gus Mifta, datang selalu membawa masalah Enggak ya kebalik ya? Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Kita langsung aja Gus Tapi gak usah Sambil ngopi kan? Ya boleh sambil ngopi Kayak Pak Prabowo Iya, karena kan kenapa saya ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi Halusinasi bubur ya? Halusinasi Halus, halus Makanya jualan bubur dilarang keras Pak Oh iya bener Kalau kerasinasi goreng Gus, ini masalah kemarin Gus Aulia Rahman Sayang ya Belum ketemu udah ditangkap Nah ini banyak orang gak paham Karena awalnya itu Gus Mifta itu Mau menegur kan? Terus Aku chatkon loh Iya Saya chat Kayaknya gue bisa cari nih orangnya nih Kita temuin aja Nah awalnya lu tuh mau menjarain atau mau negur? Enggak Enggak Gue dalam sejarah berbeda pendapat sama orang itu Enggak pernah menjarain Tetapi yang kita tegur adalah Mindsetnya Pola pikirnya Karena menurut saya kemarin kebablasan Nah Yang kemudian dia di penjara gitu Karena ada tiga laporan ke pihak kepolisian Saya konfirmasi ke Polo Dalampung Ternyata ada tiga pihak yang melaporkan Nah dari tiga laporan itulah kemudian Statusnya dinaikkan kemudian menjadi tersangka Memang salah satu pemicunya adalah Gara-gara saya posting viral Memang Tapi kan kita tidak musuhi orangnya pak Pemikirannya Kontennya yang kita musuhi Tapi targetnya bukan untuk di penjara Oh bukan untuk di penjara Kalau kemudian di penjara ya Soal lain Orang lain yang melaporkan Sama halnya ketika dulu si Lina Mukharji itu Pemakan babi pakai bismillah Itu saya kasih respon Kemudian viral Dilaporkan Kemudian di penjara Ya samanya yang datang ke podcast Kan juga begitu Oh tapi kan dulu sempet malah Coki Muslim malah Gak Gak Kena Oh marah saya bilain Marah saya bilain Karena waktu itu Memang itu pantas untuk saya bila Walaupun Di bagian akhir juga kita tegur Iya Apa bedanya nih Oh beda pak Jadi waktu itu Coki Muslim Membuat konten Masak babi Campur kurma Campur kurma Ini dianggap penistaan Nah saya tidak setuju Karena Babi gak punya agama Babi itu tidak punya agama Sejak kapan benda mati punya agama Apakah yang makan kurma hanya orang Islam Jawabannya tidak Apakah yang makan babi hanya orang Kristen Jawabannya juga tidak Lah yang saya tegur adalah Kalau daging babi dimasak dengan kurma Maka cacing pitanya berpotensi menjadi mu'alaf Lah ini yang saya tegur Jadi satu sisi Soal kurma dan babinya saya bilain Ketika masa itu Tapi Tapi Ngakak-ngakak ketawa ketiwinya kan Kalau gak salah waktu itu kan Oke Oke ini buat yang gak tau ya Coba puterin videonya dikit Masalah Aulia Rahman ini Puterin nanti videonya disini dikit Sebenernya Arti nama Aulia itu bagus ya Pemimpin Sahabat Orang yang dicintai gitu Cuman kan sekarang ini Apa sih arti nama Kayak penting aja gitu ya Coba lo cek penjara Ada berapa nama yang namanya Muhammad Di penjara Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya Udah di penjara semua Oke Gus Nah sekarang Permasalahannya begini Coba ya Gue mencoba untuk Bodoh dan netral dulu Si orang ini kan Tidak menyebutkan Nabi Muhammad Iya Dia menyebutkan Muhammad Oke Muhammad ini kan sebenarnya Sekarang sudah jadi nama Orang banyak Nama gue Muhammad Muhammad Iya dikasih Ya Aba Mak Iya kan Jadi kan Dia tidak menyebutkan Nabi Muhammad Nah Kenapa ini menjadi masalah Menurut Gus Kenapa ini akhirnya menyinggung Ini sama kayak Holy Wing bukan sih Oh Hampir Tapi kasusnya begini Oke Saya akan kasih satu dalil Dimana kemuliaan nama Muhammad Oke Jadi begini Jadi dalam kitab sifat Oleh Al-Qati'iyat Disebutkan Waruwiyaan Ja'far bin Muhammad An-Abihi Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Dari ayahnya Ini coba dilihat Ida kana yomul kiamatin Ada munatin Pada hari kiamat Seorang penyeru akan berseru Ala liyakum Manismuhu Muhammadun Hendaklah mereka yang bernama Muhammad berdiri Ini bukan Muhammad Rasulullah ya Yang bernama Muhammad Bukan Nabi Muhammad Mereka yang bernama Muhammad berdiri Kemudian Dan masuklah ke surga Karena kemuliaan Nabi Muhammad Artinya Ketika seseorang itu dikasih nama Muhammad Sebenarnya Ya karena terinspirasi kepada Nabi Muhammad Dan diharapkan Dan diharapkan bisa mencontoh Nabi Muhammad Sehingga di satu sisi Orang yang mempunyai nama Muhammad Itu beban pesikis Beban moral Beban mental Sehingga dia berhati-hati Untuk menjaga namanya Ini sesederhana Kayak misalnya Lu punya anak Atau gue punya anak Ada nama kita Di belakangnya Ketika dia mengatakan Apalah arti sebuah nama Itu udah salah bro Karena Kamu besok itu Dari kiamat Akan dipanggil Berdasarkan namamu Dan nama bapakmu Jadi kayak Saya yang masuk ke surga Dipanggil Saya nama bapak saya Jadi Maksud saya adalah Ketika orang tua Memberi nama anak Itu kan fungsinya macem-macem Satu untuk doa Dua Harapan home Contoh begini Yang sering saya kasih contoh Dulu ada petenis wanita Ada seorang wanita Dikasih nama Martina Hingis Ketika dia tanya Kenapa Anda kasih nama anaknya Martina Hingis Karena saya terinspirasi Dengan Martina Nafratilova Juara tenis dunia Saya harapkan Anak saya menjadi Juara tenis Dan ternyata benar Martina Hingis Usia 19 tahun Itu menjadi Juara dunia tenis WTA Perempuan Ini harapan Ini doa Nah Ketika seseorang Dikasih nama Muhammad Itu kan juga doa Buah harapan Bahwa dia akan menjadi Orang yang tak uji Sebagai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perannya begini Untuk daddy Nama Muhammad Itu dari bapaknya Atau langsung dari Allah Dari bapaknya Oh salah dad Ternyata Awal nama Muhammad Itu bukan dari bapaknya Nabi Muhammad Lu gak maksudnya Yang kasih nama Muhammad Oh iya Itu orang itu Iya Gak awal nama Muhammad Ternyata Sebelum Nabi Muhammad Itu tidak ada seorang pun Yang bernama Muhammad Oke Jadi itu nama Jadi nabi kita itu Orang yang pertama Dikasih nama Muhammad Oke Dan ini nama pemberian Bukan dari manusia Tapi langsung dari Tuhan Maka begitu saklannya Nama Muhammad itu Maka Diriwayatkan begini Ketika ibunya Kanjing Nabi Namanya Siti Aminah Sedang mengandung Kanjing Nabi Muhammad Itu didatangi oleh Malaikat Didatangi oleh Malaikat Malaikat ini mengatakan Kepada Kepada Siti Aminah Wahai Siti Aminah Engkau itu sedang mengandung Orang yang akan menjadi Pemimpin umat ini Sepanjang zaman Kemudian dikatakan apa Bisayidi Hadil Umah Kemudian Fa'idah waqa'ila ardi Fa'kuli Ketika ia lahir ke dunia Ucapkanlah Wa'iduhu bil wahid Saya berlindung kepada dia Yang maha Esa Mingsari kuli hasid Dari setiap kejahatan Setiap orang yang hasud Kemudian dilanjutkan apa Sumasamihi Muhammadun Dia akan dikasih nama Muhammad Itu dialognya Malaikat Dengan ibunya Kanjing Nabi Artinya nama itu Bukan dari Bapak Ibunya Nabi Muhammad Dari Allah Dari Allah Artinya sakral Sakral Disitunya saya ngerti ya Tapi kan Kalau saya langsung Iya-iya aja Nih gak jadi podcast Gak menarik Saya coba untuk Fight back ya Gus Kan sebenarnya Kata-kata Apa arti sebuah nama itu Kan sebenarnya William Shakespeare William Shakespeare What's in a name Dia bilang gitu Apa arti dari sebuah nama Ini kalau saya baca That's what we call rose By any name Will smell as sweet Karena yang kita panggil Nama rose aja Belum tentu manis Oh iya Jadi artinya Dia tuh mengatakan Sebenarnya bahwa Nama aja tuh Gak harus mempertanggung jawabkan Sebenarnya gitu Karena namanya bagus Belum tentu orangnya bagus nih Iya Gak ada jaminan Gak ada jaminan Nah Ketika si Aulia ini Mengatakan Banyak Muhammad-Muhammad Yang ada di penjara Secara fakta kan Bener ada orang-orang Bernama Muhammad di penjara Bener gak Gus? Coba Kita tidak hanya bisa melihat Dari diksinya Tapi gestur dan mimiknya Iya kalau disitu gue kalah Lo liat kan Gesturnya menghina banget Kalau disitu gue kalah Emangnya penting aman Nama Muhammad Dengan gestur yang Tanggil gitu Kalau disitu udah kalah Sebenarnya begini Oke oke Saya tuh merasa gini Karena kalau saya merasa gini Saya kayaknya juga pernah ngomong Saya pernah ngomong gitu Kalau gak ada podcast gitu Ini Nabi Muhammad Namanya begitu besar Dan sebagainya Tapi coba sekarang Banyak orang-orang pakai nama Muhammad Kerjanya udah jahat Mabok dan sebagainya Banyak loh sekarang Gak salah dong Kalau saya ngomong gitu Tidak ada jaminan Orang yang dikasih nama Muhammad Pasti baik Betul Tapi minimalnya adalah Bahwa Ada kesakralan Atas nama Muhammad itu sendiri Betul Sehingga ketika orang itu Ketika dia bernama Muhammad Kemudian kelakuannya Tidak sesuai dengan Nabi Muhammad Dengan namanya Itu ya personnya dia Iya artinya Kita tidak bisa ngejas Muhammadnya Kita gak bisa ngejas Muhammadnya Artinya ketika saya bilang Tapi sekarang orang Dikasih nama Banyak orang nama Muhammad Dia mabok-mabokan Berzina dan sebagainya Ini berarti kan Dia gak bisa mempertanggungjawabkan Nama yang diberikan Keberatan nama Iya Kalau itu saya ngomong gak salah Oh gak salah Gak salah Berarti lu melihat gesturnya Gesturnya Kemudian beginilah Kenapa saya harus Menggunakan nama Muhammad Apa gak buka contoh Yang lain gitu loh Katanya pake nama Miftah Kan Miftah Jelas islami banget Gak ada Saya pikir Orang temen saya Namanya Miftah Maulana Habibur Rahman Itu gak ada Iya kalau pake nama Miftah Jadi roasting-roastingan doang Sebenernya Iya kan Jadi roasting Apa jaminan tuh Nama Miftah Pasti baik Kan ikutnya Apakah jaminan tuh Nama seumamanya Selain Muhammad Umbamanya Abdullah Hamba Allah Artinya kan Pasti dia baik Umbamanya Ini mungkin Tidak akan Separah ini Ini sama seperti ketika Karena begini juga bro Katakanlah itu dia Nyebut nama Muhammad aja Jadi dalam Al-Quran tuh Ada yang begini Janganlah kamu Memanggil nama Muhammad Nabi Itu dengan Seperti hanya Kamu memanggil Nama temen kamu sendiri Kalau gue Manggil you daddy Bro Cok gitu Karena temen Itu gak ada masalah Tapi nabi itu ada etika bro Dalam riwayat disebutkan Allah itu Memanggil nama Muhammad Langsung Muhammad itu hanya sekali Selebihnya apa Pakai bahasa Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Artinya apa Ada penghormatan Ada penghargaan Rasa cinta Kepada Nabi Muhammad Jarang Allah Jarang Allah Manggil langsung Namanya Nah Kita sendiri yang identik Umat Islam Dengan nama Nabi Ketika dipanggil Dengan begitu Otomatis bro Ini kita tuh langsung Nabi Muhammad Itu loh Ya tapi ya Waktu gue mau alaf Lalu diberikan nama Muhammad Sama Abah Maref kan dikasih nama Muhammad Gue merasa Aduh berat banget Makanya Dan lo jarang menyebutnya itu Karena lo merasa berat Karena aduh ini berat banget Ini berat banget Nanti kalau lo dimana-mana Bawa nama Muhammad Begitu lo pegang anjingnya Sabrina Ih Muhammad pegang anjing Jadi kayak begitu Ini jadi berat ini Jadi tanggung jawabnya Jadi besar sekali Gue bensikis harusnya Iya Paham Jadi Arti Nama itu Kalau dikatakan Tidak ada artinya Salah Bagi saya salah Iya karena dia juga mengatakan Sebenarnya William Session mengatakan Apa arti sebuah nama Kalau misalnya namanya manis Kelakuan yang gak manis Itu sebenarnya Pada ini kan harapan Supaya Supaya kemudian Dia terpuji Makanya kemudian Disebutkan Sebenarnya nama Muhammad Itu muncul setelah nama Ahmad Gimana gimana Jadi awalnya Sebelum nama Muhammad Ahmad dulu Itu Ahmad dulu Jadi dalam kitabnya begini Disebutkan dalam kitab Oleh Imam Abdul Qasim Al-Suhayli Dia mengatakan begini Jadi nama Ahmad itu disebut Sebelum nama Muhammad Alasannya apa? Ini alasannya menarik Ini kalau kita ngaji Ini menarik Jadi kenapa nama Ahmad itu disebut Lebih dahulu dibandingkan nama Muhammad Jawabannya adalah Karena pujiannya kepada Tuhannya Sebelum pujian seluruh manusia Kepadanya Jadi sebelum Nabi Muhammad Dipuji oleh seluruh manusia Di dunia Nabi Muhammad terlebih dahulu Memuji Tuhannya Jadi memuji Tuhannya Muhammad Baru kemudian Nabi Muhammad Dibuji Oke 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 Artinya sekali lagi saya katakan Jangan sembrono Gus oke Saya paham Sekarang gini Gus Gue kemarin sempat bahas Masalah tentang Elia Tau gak sih? Yang Elia Cowok Cowok agak cewek itu ya? Cewek agak cowok Saya gak ngerti itu apa Itu coba cewek sih? Cowok ya? Kalau dibilang cowok Namanya Elia Kan kalau kita Elia kan Apalah arti sebuah nama Tapi saya sempat bahas itu kan Saya sempat bahas itu Lalu banyak orang juga Yang nge-hate saya Dia mengatakan Oh Giliran Tuhan kami Maksudnya pasti Yesus lah gitu Nabi Isa gitu Giliran Tuhan kami Ada yang dihina-hina Dengan Agama-agama mayoritas ini Atau bahkan Ustadz Gak ada yang dipenjarain tuh Ustadz-Ustadznya Elia itu yang Yang Kirim Menyampaikan ke Kementerian Agama Untuk merevisi Al-Quran bukan? Iya ya? Iya itu lebih parah bagi saya Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya Ini ada satu ayat Yang harus direvisi Karena ini menjadikan ayat Permusuhan dan sebagainya Betul Nah tapi Pembelaannya mereka Adalah Ada Ustadz-Ustadz kita Ustadz-Ustadz di agama Ya Ustadz pasti di agama kita lah ya Yang Waktu itu juga sempat menghina Agama mereka Harusnya Kenapa tidak dipenjara? Yang lo serang Ustadznya Kenapa kok minta Ayatnya yang direvisi? Nah pertanyaannya dari mereka adalah Kenapa yang itu gak dipenjara? Ustadz juga Kan ada Ustadz-Ustadz yang kita tahulah Sudah ada laporannya belum? Ya silahkan dilaporkan Ya kadang-kadang Kalau saya kemudian yang saya sampaikan Menyinggung teman Kristiani Silahkan saya dilaporkan Yang diusurang seharusnya bukan agamanya Tetapi Ustadznya Manusianya Tapi kan katanya banyak sekali laporan Oh tapi ditangkep kan si Ustadz itu juga Ya Yawaloni ditangkep kok Ditangkep? Ya Yawaloni ditangkep Artinya kalau kemudian Anda mengatakan Ini tidak ditangkep Ini ditangkep Yuk Yang saya Anda salahkan polisi dong Penegak hukum Ya dan juga gini Efek kerusuhannya juga beda Tergantung negaranya juga Kita gak bisa nutup lah Efek kerusuhannya kan juga pasti beda Impactnya ya Impactnya beda Tapi kalau saya secara pribadi Yang sering saya sampaikan itu Apa? Bahwa Kita itu gak punya alasan untuk Apa? Gak punya alasan untuk menghina agama lain Eh tunggu dulu Tunggu dulu Saya potong dulu nih Bagus Masalahnya Komika itu agamanya juga muslim Muslim? Itulah menghina agamanya sendiri Agama sendiri ya Ini gak menghina agama orang lain Ini kan untuk jawaban untuk Untuk Masih Elia itu Mas Elia Mas Elia Saya gak kenal jual Saya juga gak tau Tapi anggaplah mas lah Daripada salah lagi kita Anggaplah mas itu loh Ya apalah arti jenis kelamin Tak ajar lagi Kalau ini penting Jadi dalam surat Al-An'am ayat 108 Itu disuraskan begini Ini Landasan dan dalil Orang Islam Itu tidak boleh menghina Sesembahan lain selain Allah Itu tegas berdua dalam Al-Quran Artinya apa Dan janganlah kamu memaki Sesembahan-sembahan Yang mereka sembah selain Allah Karena mereka nanti Akan memaki Allah Dengan melampaui batas Dan tanpa ilmu pengetahuan Jadi kita itu gak boleh Memaki sembahan orang lain Kalau kita memaki Semban orang lain Itu berarti kita Membuka peluang Orang lain Memaki sembahan kita Berarti kalau misalnya Ada orang-orang Atau ada ustad Atau siapapun Yang agamanya Muslim dan sebagainya Menghina agama lain Juga gak boleh Oh gak boleh Maka Nabi mengatakan begini Janganlah seorang anak Menghina bapaknya sendiri Nabi ditanya Emangnya ada Nabi Anak yang menghina bapaknya sendiri Oh ada Seorang anak yang menghina Bapaknya orang lain Maka anak orang lain Berpotensi menghina bapaknya sendiri Jadi timbal balik Iya kan Kalau kita gak mau dinah Jangan menghina Itu kan Hukum kausalitas Sebab akibat Makanya saya menghindari Soal itu saya gak mau Saya gak mau Nah kalau misalnya Ada agama lain Yang menghina agama kita duluan Apanya? Misalnya ada orang lain Menghina agama kita duluan Misalnya ada Agama lain Misalnya agama Bakekok Bakekok menghina-gina Kalau saya jawabannya sederhana kok Lakum dinukum Melihatin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Tapi ketika kemudian berlebihan Ya harus kita bales dong Karena begini Meyakini Yang kita Peluk itu Benarkan hukumnya wajib Tapi bukan berarti Kita diperbelekan Untuk menyalahkan orang lain Itu prinsip saya dari dulu Saya gak mau Tapi kalau orang lain Menghina Tuhan saya Ya mau gak mau Saya harus bilang dong Ya kan fair bro Aku gak boleh menghina Tapi jangan Lu juga jangan menghina kami Sekarang begini aja deh Aku gak akan menghina Bapaknya orang lain Kalau bapak lu Dina kira-kira lu Marah gak? Ya marah Marah pasti Tapi tentunya Kemaraan kita Tidak akan melanggar hukum Sesuai dengan apa Yang dicontohkan oleh Nabi Allah Dan Rasulnya Oke Gus Saya potong lagi ya Gus ya Ini ada nih Komika-komika nih Gus ya Komika-komika Kan gue juga sering banget Tentu komik-komik ya Iya kan emang acara lu Iya betul Terus ada komik yang mengatakan gini Ini harusnya Kalau saya Di BUMN Atau di Kementerian Agama Itu Kita perbanyak lah Pembuatan-pembuatan gereja Contohnya gitu Karena gereja Jangan sampai gak boleh buat Ya kan Banyak perbanyak Itu kan banyak tuh Di tiap Di tiap pom bensin Pasti ada Masjid kecilnya At least ada untuk Tempat musholat Tempat dosolat Harusnya Di pom bensin itu Juga dibikin gereja kecil Nempel sama pom bensin Biar gampang Satu Biar gampang bakar Tapi itu tidak jadi masalah Itu orang ketawa Orang Kristennya ketawa Orang Muslimnya ketawa Nah ini kan jokes Agama Nah Yang Si Aulia lakukan itu Menurut dia juga jokes agama Menurut Aulia Iya Betul gak Betul gak sih Saya pikir begini ya bro ya Masih banyak jokes agama Yang elegan lah Iya Apakah Nabi itu bercanda Oh bercanda Sahabat Nabi itu Ada yang masuk surga Dengan tersenyum Namanya Noaiman Dia masuk surga Dengan tersenyum Bahkan Noaiman itu Masih mampu Membuat Nabi tertawa Ketika dia sudah Berada di liang kubur Dikertawa Dan Nabi itu Kalau ketemu Noaiman Pasti tersenyum Contoh begini Satu ketika Noaiman tahu Nabi itu bersedih Ini Namanya Noaiman itu Ahli homer Sukanya minum alkohol Iya Dan hebatnya apa Kalau dia mau minum Tiga dengan Nabi Supaya langsung dihugum Oke Ini sebelum kita lanjutkan Soal itu ya Lah sahabat itu Banyak yang melakna Noaiman Di asal kamu Ahli maasat Sukanya minum Memabuk dan sebagainya Dibela sama Nabi Kamu jangan melakna Noaiman Karena di dalam hatinya Masih mencinta Allah Dan Rasulnya Itu Noaiman Oh oke Pak lo pemabuk Ini jadikan saya dasar Kenapa saya mau ngopain Anak-anak kelop malam Dan sebagainya Kemudian Apas satu ketika Nabi Muhammad itu sedih Lah Noaiman tahu Nabi itu sukanya Makan daging kambing Dia beli kambing dua Jatanglah ke penjual kambing Aku beli kambingnya dua dong Nah Begitu dikasih kambing Noaiman bilang Kamu antar sendiri Uangnya mana Nanti Nabi yang bayar Ini kambing dikasih hadiah Tapi disini biar Nabi Akhirnya kambing dibawa ke rumahnya Nabi Ketemu Nabi Nabi Ini hadiah-hadiah kambing Dari siapa? Dari Noaiman Begitu mendengar nama Noaiman Nabi langsung tersenyum Begitu kambing dikasih Penjualnya tidak pergi Ditanya sama Nabi Kok kamu gak pergi? Belum dibayar Nabi Bener Ini hadiah dari Noaiman Tapi yang bayar Nabi Ini ternyata bro Orang yang sangat dicantai oleh Nabi Satu ketiga jika cerita Dia mati Ini Noaiman Nabi yang berkenan Memandikan Jasadnya Noaiman Dan jas kulit Yang pernah disentuh sama Nabi Itu haram masuk neraka bro Dia yang dikafani Kemudian disolatkan Dimakamkan sama Nabi sendiri Begitu dimakamkan Seluruh sahabat suruh pulang Kanjing Nabi menunggui Noaiman Di atas kubur Kenapa? Nabi pengen memastikan Noaiman bisa menjawab Pertanyaan Munkar Nagir Malaikat Alam Kubur Karena salah satu mujizat Nabi Muhammad itu Mampu mendengarkan Dialog Kubur Begitu pergi ditanya nih Ini menarik ini Ditanya Begitu Malaikat datang Ini kan Malaikat Munkar Nagir Wajahnya sangat mengerikan Sangat mengerikan Assalamualaika Ya alajanah Hebatnya apa? Malaikat mengatakan Keselamatan bagimu Wai calon penghuni surga Gila Langsung bro Langsung bro Coba nanti kalau dia dalam kubur Assalamualaika Ya alajanah Waduh Gila itu Kemudian ditanya Sesuai dengan Jobnya Malaikat Di BAP Di BAP Manrobuka siapa Tuhanmu Dijawab sama Nua Eman Allah Tuhanku adalah Allah Pertanyaan kedua Man Nabi Ini Nabi mendengarkan dari atas Nabi begitu mendengar jawaban Nua Eman Nabi tersenyum Kemudian apa Ditanya yang kedua Man Nabi yuk Nabi mu siapa Apa jawaban Nua Eman Pertanyaan lu gak salah Karena Nua Eman merasa Dia tiap balik sama Nabi Kok ditanyain Ini paling Gila loh Gue tiap balik sama Nabi Nabi mulai mendengar serius Ditanya lagi Mak kan namanya mereka itu kan Apa ya bro SOP Ya harus Ya harus sesuai dengan yang dibebankan Gak mungkin yang lain-lain Man Nabi Seperindingnya begitu kok Man Nabi yuk Nabi mu siapa Ditanya lagi Lo gak salah pertanyaannya Sampai ketiga kalinya Malaikat semakin keras Man Nabi yuk Nabi mu siapa Apa jawaban Nua Eman Jangan keras-keras Orangnya masih di atas Mendengar jawaban itu Nabi tersenyum bro Artinya apa coba Guyonnya orang Daman Nabi itu sampai seperti itu Artinya boleh Dalam beragama kita Guyon itu boleh Tapi yang mutu dikit lah NU pun ada NU garis lucu Ada NU garis lucu Katolik kan Katolik garis lucu Suka kata-kataan Tuh berdua Tapi kan asyik Kayak saya bilang Gus ada gak manfaatnya Natal Bagi orang Islam Ah ada Natal itu bagi saya Ada dua berkat Yang pertama adalah Berkat libur Yang kedua diskon Dan lucunya apa Banyak orang Islam Yang marah-marah karena Natal Tapi menikmati diskon Iya bener Bener Nah itu juga Itu juks agama juga Juga agama Tapi kan gak ada yang salah Dengan itu Salahnya dimana Kalau saya ngomong seperti itu Kalau Gus ngeliat Kejadian kemarin Yang paling Bikin Gus marah Itu bagian mananya Apakah nama Nabi Muhammad yang dipakai Satu Nama Nabi Kemudian yang kedua Gesturnya Mimu nya itu Kayak sepenting Ahmad Nama Muhammad Ini bajingan banget Ini kalau kayak gini Dan kayaknya ketika dia ngomong begitu Penontonnya gak ketawa ya Garing bro Coba dilihat deh Garing Iya kan Sama sekali Ada yang tampaknya ngeliatin kaget Gitu kan Getangkep Eh kan ada yang gemuk loh Yang gemuk kan langsung Sinis banget Dikena nih Gitu kan Dia langsung mikir Ah penjarah Iya Mungkin dia mau teriak Gak bayat Dia mau teriak gitu bro Karena gak Karena gak itu Tapi lucunya apa Sekarang yang bikin acara itu Mengasih pembelaan bro Iya Itu kan Ya Sebenarnya acaranya itu kan bagus Ini kita gak masuk ulayah politik ya Itu kan sebenarnya rangkaian sebelum Acara Desa Anis di Lampung Itu acara pembukaan sebelum Mas Anis Tapi Tapi maksud saya ya Panitanya lucu lah Masa sekelas Mas Anis Komikanya hanya seperti itu Iya Mbak Iyamu itu dikit Dan Pak Anis bisa kontak saya Ah Banyak komika-komika bagus Banyak komika bagus Yang siap mengerosting kan Iya Dan Mas Anis itu gak baperan Pak Anis itu kalau dirosting malah suka Malah suka dia gak baper Iya Dia mungkin mintanya roasting Pak Anis gitu Dia kelebihan roasting Nabi Muhammad Dia mungkin lupa Mungkin dia kan namanya bukan Anis Rasid Baswedan Muhammad Anis Iya makanya Aduh Itu mau dibilang katanya Ada pemilaan dari mereka Ya itu urusan mereka lah Tapi yang jelas bagi saya itu Gak keren banget lah Gak kering super kan Iya gak lu Karena orang ketika Itu terjadi Saya Gue dengerin Ini sekalian ngaji deh Nabi Muhammad itu Terbuat 100% dari tanah gak bro Seperti manusia lain Harusnya tidak ya Tidak Iya kan Semua nabi terbuat dari tanah Termasuk semua umat Kecuali Nabi Muhammad Kecuali Nabi Muhammad Jadi ceritanya begini Ada beberapa nabi yang langsung bisa dialogue dengan Tuhan Dua yang paling viral Itu satu Nabi Musa Dua Nabi Muhammad Tapi ternyata pertemuan Dua Nabi dengan Allah Itu dua ini berbeda bro Yang pertama Nabi Musa itu mengajukan pengen ketemu Mengajukan diri untuk ketemu Nabi Muhammad diundang Nabi Musa itu pengen ketemu Allah Berdoa 40 tahun bro Belum dikabulkan Jadi kalau kita berdoa Kemudian belum dikabulkan sama Allah Sehari dua hari Semanggu Apalagi cuma minta apa sesuatu Gak dikasih Kita udah marah sama Tuhan Kita lupa Tidak semuanya bisa kita miliki Tapi semuanya bisa kita syukuri 40 tahun Bener Nabi Muhammad itu diundang Nabi Musa mengajukan diri Kira-kira orang yang mengajukan Sama diundang beda gak bro Oh beda Kalau mengajukannya biaya sendiri Kalau diundang ya Biasa disangon nih Ya bener Kemudian kedua Tempat pertemuannya Begitu doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Tuhan Nabi Musa di DM sama Allah Di DM Musa Kamu ketemu saya di Bukit Tursina Pertemuan Nabi Musa dengan Allah Di Bukit Tursina Pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Itu di Sidratul Muntah Yang satu di Bukit Yang satu di langit Bismillah Kemudian yang ketiga Nabi Musa ketemu Allah Di Bukit Tursina Itu disuruh nyopot sandalnya Jadi pakai sandal Nabi Musa pakai sandal Eh copot Kamu akan ketemu aku di Bukit Ini akan di tempat suci Kamu copot sandal kamu Oh iya Nah Nabi Muhammad mendengar cerita Nabi Musa Ketemu dengan Allah Ketika suan Allah Dicopot sandalnya Tapi Allah katakan apa Muhammad jangan kamu copot sandal Langit ini pengen diinjak-injak Menggunakan sandal Aku pondokmu suruh copot Apa? Aku Ya kan kelasmu Gak kayak mau Beda loh Tak ajar loh Ini santri kurang ajar ya Nanya Nanya kalau itu dicopot Kalau kiyai datang ke rumahnya santri Gak dicopot Kiyai gak balik neger dong Sandrinya Tapi kalau santri datang ke kiyai Pakai sandal Kan kurang ajar Bener-bener Jadi itu disuruh nyopot Nabi Muhammad gak? Bentar Ini yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Apakah terbuat dari tanah 100% apa enggak Kemudian yang keempat Yang berikutnya Nabi Musa itu ketemu dengan Allah Dari sekian ribu hijab Yang menutupi Allah Itu yang dibuka cuma satu Satu hijab Oh berarti masih banyak Masih banyak Hijab-hijab yang masih Bahkan ada yang malah kan Ada 40 ribu hijab Yang menutupi Allah Ini mohon maafnya Dibuka cuma satu Begitu Nabi Musa ketemu Langsung terlempar bro Pingsan gak kuat melihat Nurnya Allah Bahkan dilihatkan Pingsan 50 tahun Ada umatnya Nabi Musa Yang melihat jidatnya Nabi Musa Itu masih tersisa sedikit Nurnya Allah Langsung buta Karena begitu kuatnya Nurnya Allah Bedanya apa dengan Nabi Muhammad Nah ini soal tanah tadi Begitu Nabi Muhammad masuk Nyopot sandal Menggunakan sandal Kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril Jibril Engkau saja malaikat Yang terbuat dari cahaya Itu tidak mampu ketemu dengan Allah Bagaimana dengan aku Yang terbuat dari tanah Takut nih Takut Kemudian jawaban Jibril apa Beda Muhammad Aku memang terbuat dari cahaya Tapi cahayaku Bukan dari cahayanya Allah Sementara engkau Muhammad Terbuat dari setengah cahayanya Allah Itu yang membuktikan Bahwa Nabi Muhammad itu Tidak 100% terbuat dari tanah Sehingga kemudian apa Ketika ketemu Nabi Musa Hijabnya dibuka cuma satu Ketemu dengan Allah Nabi Muhammad Semuanya dibuka Dan Nabi Muhammad kuat Kenapa Karena Muhammad bagian dari Allah Setengahnya Setengahnya Makanya kalau ada meriwati disebutkan Nabi Muhammad itu berjalan di atas Di bawah matahari Itu pasti ditubi awan Bukan Nabi Muhammad takut panas Ini kalau yang gak ngerti Mungkin bukan agama muslim Ini kayak Hercules Apa tuh Hercules kan setengahnya Zeus Oh Zeus gitu Manusia setengah dewa Manusia setengah dewa Jadi dia memang dilahirkan Langsung dari Zeus Kalau Nabi Muhammad enggak Ya bener ya Zeus ya Iya kan bener kan Nanti jangan salah loh Kayak santri saya kemarin Salah soalnya Apa Kamu tau gak Siapa yang mengarang kitab Suta Soma Mambu siapa Mambu jerui Mata Mbu tantulang nangis Suta Soma Mambu jerui Berarti Nabi Muhammad Setengahnya Setengahnya Dan ini yang menunjukkan Bahwa Nur Muhammad Itu sudah diciptakan Sebelum penciptaan dunia Seisinya Artinya apa Dengan kesakralan itu Kenapa kita harus sembrono Ini perlu saya sampaikan Di podcast apa Supaya besok Orang mikir Ketika Ketika mau berbicara Soal Muhammad Tapi ya ini beneran Ketika gue mualaf kan Emang bener nih Ceritanya bener Itu kan dari Abah ya Abah Ma'ruf Abah Ma'ruf Abah Pres Jangan macem-macem loh Dedi ini dapet nama Muhammad Itu langsung dari Wakil Presiden Begitu dikasih nama Nama Muhammad Sama Wakil Presiden Saya segol-segolan Sama Gus Miftah Gus berat banget ini Gus berat banget ini Karena tanggung jawabnya Jadi berat Masalahnya Saya tidak pernah pake Itu nama Karena saya merasa Berat Belum bersih Masa namanya MDC Muhammad Dedi Korbusin Waktu disuruh Milis sama apa Muhammad atau Ahmad Kita bilang Muhammad saja deh Tapi gak pernah Kita publis Karena khawatir kan Secara kan Melakukan dulu Kan gitu banget Memang gak pernah Dipublis Orang dari Dikasih Gus Lora aja Gak pernah dipublis kan Makanya bagi saya Beginilah Udahlah Tapi Gus-Gus Itu katanya Dia tuh tampil Di acaranya Pak Anies Paswedan Tapi Pak Anies ini juga Sebenarnya Suka guyon Masalahnya Dia kan kok di roasting Paling asik kan Pak Anies kan di roasting Paling asik Jadi Aulia ini Kabarnya dibayar 1 juta Berakhir di penjara Nah 1 juta sama dengan penjara ya Nah Timnas Anies siap Beneran kan nih Gue baca nanti salah nih Iya bener Ini Yang nanti saya bilang Timnas Anies siap bantu Komika Lampung Aulia Rahmat Sebeneran? Iya Oke Oke Gus Tapi kalau saya balik kesini dulu Menurut Gus Mifta Apakah dia Layak di penjara Nggak dulu deh Kalau menurut lu Pribadinya Gus Pribadi lu Saya itu Kalau bermusuhan Dengan orang Itu yang saya perangi Adalah pemikirannya Bukan orangnya Samanya begini Allah itu Tidak membenci Pendosa Tapi membenci Perbuatan dosa Jadi Jadi kalau saya Sebenarnya Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi Saya tidak akan Menjarkan dia Tapi perlu saya tegur Dengan keras Buat dia salah Supaya berubah Supaya berubah Karena bagi saya Baju itu Kalau kotor Ya dicuci Orang itu kalau salah Ya memperbaiki diri Berat mana Kasus ini Dengan kasus Kemarin makan babi Ngucap bismillah Bismillah Itu saya pikir Nggak bisa dibandingkan ya Yang satu Menggunakan nama Muhammad Jadi lebih berat Yang satu Menggunakan nama Muhammad Yang satu Menggunakan ayat Jadi kalau kemudian Ditimbang ini berat mana Saya pikir berat semuanya Walaupun bagi pemerintah Indonesia Sekarang yang paling berat Bukan itu Rohimnya Yakin nih Mau bahas Saya masih Nahan Bahas Nyari bintang tamu yang tepat Tidak ada mau datang Tolong dong Pemerintah datang Kesini bahas Tentang rohingnya Saya ditanya-tanyain Mulu Iya mungkin Siapa Pak Mahfud Iya mungkin Tapi kalau saya Sedikit Buat tak komentar Kalau Nggak usah tanya Soal rohingnya Tapi gue mau komentar Jadi bintang lo saya Begini Bagi saya Kalau sekarang Dikatakan Bahwa Ada Kemungkinan besar Yang datang Eksodus ke Indonesia Itu sudah ada Perdagangan manusia Internasional Iya Katanya gitu Maka yang mengatakan Itu jadi ilegal kan Beda dengan awal Di rohingnya Ingatlah Ketika kita berbicara Soal front pembela Islam Saya mengatakan Yang benar front pembela Muslim Karena orang Muslim Harus dibela Contohnya Di rohingnya Itu kita bahas Di podcast kita Sekian panjang lalu Iya benar Benar kan Awal-awalnya aku masih setuju lah Tapi ketika ini menjadi Perdagangan manusia Internasional Saya bilang begini Menolak rohingnya Bukan berarti Benci sesama umat Islam Nanti dulu Tapi kan mereka manusia Asumsinya Selama Sekarang Kalau kita menolak rohingnya Seolah-olah kita benci umat Islam Betul Ini pemerintah ini jadi bingung loh Makanya Maka saya katakan Menolak rohingnya Bukan berarti Benci sesama umat Islam Satu Kemudian Menolak tamu Dengan alasan yang jelas Dan menghindari madorat Itu dapat diperbolehkan Kita bisa baca Dalam surat Al-Azab Ayat 53 Ada dasarnya Dan kita tidak memperlakukan buruk ya Dan kita tidak memperlakukan buruk loh Tapi kita menolak tamu Dengan alasan yang jelas Dan menghindari madorat Itu boleh Ya karena efeknya lebih buruk lagi Ketika kita diterima gitu ya Kita bisa baca Al-Azab ayat 53 Ayat tersebut menggambarkan bahwa Apabila tamu yang datang Tidak menerapkan adab Menghormati Dan memuliakan pemilik rumah Maka sepemilik rumah Memiliki hak untuk menolak Kehadiran tamu itu Sekarang begini Kalau umat Islam Harus kita bela dong Tapi kadang-kadang Cerminannya juga Tidak menggambarkan umat Islam Apakah yang punya adab itu Hanya tuan rumah Tamu juga harus punya adab Kalau ngomong begitu Umat Islam yang tidak beradab Juga banyak Ada juga Ini manusianya loh ya Ini manusianya loh Bukan Muslim Bukan Islamnya loh ya Jadi memang Ada hadis yang bunyinya Barang siapa beriman kepada Allah Dan akhir-akhir Tidaklah dia memuliakan tamunya Tapi tamu juga Tapi tamunya kayak apa Tamunya kayak apa Jadi kalau awal-awal dulu Saya dukung Kita ngupeni rohinya itu Tapi kalau sampai kejadian di Malaysia Harus memiliki hak tanah Kemudian minta ini Minta itu Minta ini Setelah dikit mereka merengut Ini bukan akhlak seorang Muslim Ya betul Jadi yang terakhir-terakhir ini Yang diduga permainan Exodus Karena penjualan mafia internasional Bagi saya harus kita lawan Itu harus dilawan Harus dilawan Karena ini bagaimanapun menyengsarakan Merugikan Merugikan kita Dan merugikan rohinya itu sendiri Dan masuk pada saat memilu Nanti Wah Jangan-jangan Diorganisi Supaya itu nyoblos Panjang lebar Sementara kita lihat Kejateraan rakyat kita Juga belum merata Rakyat kita yang belum bisa makan Masih banyak bro Mereka makan seperti itu Masih banyak yang protes Ini katanya makanan di buang-buang Dibuang-buang Dikasih uang jatah Dikasih tempat tinggal yang layak Itu aja masih salah Sementara orang kita masih banyak Nah ini memang solusinya harus hati-hati sih Buat tadi ngomong seperti itu Bisa dibully Tapi kan dulu pada saat itu ya Waktu Pak Jokowi sempat dikata-katain Gara-gara gak nolong Sekarang terbukti Sekarang masalah Maka saya pikir beginilah ya Perlu diberikan antara Islam dan Muslim Islam tuh gak ada yang salah Semuanya perfect Umatnya bisa salah ya? Umatnya bisa salah Kan kita juga Muslim Apakah kita gak bisa salah? Satu-satunya Islam yang gak umat Umat Islam yang gak salah Itu ya nabinya Makanya nabinya maksum Maksum itu artinya terlepas dari perbuatan dosa Pasti surga gak mungkin neraka Gak mungkin berbuat dosa Guus inget gak Guus suatu Marum Sheikh Ali Jabir Datang-satunya Inget gak Dia ngomong sama gue Di depan lu tuh ada lu Dia ngomong sama gue gini Lu tuh belajar Islam Dari Islamnya Bukan dari orang Islam Bukan dari orang Islamnya Dia ngomong gitu Karena orang Islamnya bisa salah Karena Islam Orang Islam ngomong Islam Tafsirannya Yesus dengan kepentingannya Iya bener Dengan kepentingannya Jadi itu ya bro ya Hati-hati lah Lu sendiri juga hati-hati Saya nyari guru Bener tapi kan Ya bisa jadi salah Bisa jadi lu salah gitu Makanya ya begini Kalau lu tadi apakah Itu layak dipenjarakan Tentunya persepsi orang berbeda-beda Kepuasan orang berbeda-beda Tapi kapasitas saya Itu hanya memberikan nasihat Karena ada undang-undangnya Watawa sobilaki Watawa sobi sober Tapi bagi sebagian yang melaporkan Itu juga mereka Saya tidak akan bisa melarang Ya karena hak keluarga negara Saya dari kasusnya Lina Moharji Dari kasusnya ini Yang lain Termasuk apa namanya Konten ngebut es krim macem-macem Itu yang saya perang Itu pemikiran Oh yang itu Yang berhijab itu Iya Itu bingung Karena Gimana dalilnya ya Salahnya ya Karena menurut dia kan Dia ngebut es krim gitu Masuknya kemana tuh Itu saya juga gak suka banget tuh Jadi ada dalil begini Kulu umati mu'avan ilal mujahirin Semua umatku kata nabi Itu pasti akan diampuni dosanya oleh Tuhan Kecuali mujahir Mujahir itu orang yang dengan terang-terangan Menampakkan perbuatan dosanya Ya tapi kan dia bisa Bisa alibi bawa Gue es krim Kenapa Ya kita tau itu salah Kita tau itu salah Tapi kan alasan dia akan mencari Pembelaan seperti itu Gus Ya semuanya pasti orang punya Punya narasi Memang Punya narasi Tapi kan kita juga boleh menafsirkan kan Ya boleh Boleh menafsirkan Boleh Tapi ya Kembali kepada guys itu dan Mimi Mana ada makan es krim gitu ya Mana ada Makan es krim harus begini Kok orang gawekan Jangan dicontohin Gus Eh Jangan dicontohin Jangan Mana ada minum es krim kayak gini Kok ngomong es krim Kemarin waktu saya ke Jogja kan Saya mampir ke pondonya Gus Mifta Terus Gus Mifta tuh luar biasa Disubuhin makanan Ada sate Kelatak Kelatak Itu Aska suka banget loh Aska Kalau bapaknya yang suka Kurang ajar Tapi kan kita buang bodi ke anak Begitu Cuman ada satu nih Ini yang menarik banget Kepala kambing Gule kepala kambing Kepalanya utuh giginya masih disona Terus dia digan Wena ini Wena ini Gue terpaksa makan Sambil makan sambil liatan giginya Itu kebetulan giginya kambing itu Sudah 100 hari Gak kosong gigi sih Gak itu Gus Gak gue mau bahas tentang itu Gus Itu memang Kenapa gak dipotong dulu Gus Akan ada nih ya Sob kaki kambing juga Ada mata kambing Ada otaknya Ada kupingnya Ada lidahnya Dipotong Gus Lu kenapa satu Blebek begitu Gus Kepalanya Gus Banyak lagi kepalanya Kecil-kecil Bukan banyak Itu cuman dua Pak Cuman dibelah aja Jadi empat Kenapa memang itu Gue gak paham Gus Memang itu Makanan daerah tertentu Karena masaknya begitu Kan sedang viral sekarang Makan kepala kambing utuh Coba lihat di tiktok Viral utuh dimakan Woh biasa aja kan Lu tak pikir lu tuh aneh Lu tuh bodi Rambo Tapi hati Romeo gitu Iya tapi kan Kalau gigi Bukan giginya Jadi bodi atletis Tapi hatinya teletabis gitu Lihat kepala kambing saja Sudah takut gitu Enggak Jadi lu gak tau sih Lu mesti liat giginya tuh tonggos Terus udah gitu Kan tuh banyak lemak-lemak Misinya dimakan Sama dia grogoti Lu kebangetan juga Kepala kambing aja Lu roasting Dibilang-bilangin tonggos Itu bisa ada momen Kita ciuman loh Jangan menghina orang tonggos loh Anda bintar banget Jadi saya menghina orang tonggos Sekarang Saya kan bicara kambing Memang banyak yang tonggos Tapi kambing yang saya omongin Tonggos kan gak Asumsinya bukan kambing Tapi orang Tapi saya punya temen Banyak Banyak temen tonggos Mereka dia seneng Kenapa? Karena kalau lomba lari Pasti dia menang duluan Kakinya belum binis Waduh Waduh Dia lebih ngerosting lagi Gak apa-apa lah Gak apa-apa Oke Gus Jadi oke Mungkin gini Terakhir Gus ya Apakah ada Level-levelnya Dan syaratnya Dan titik tertentu Dimana ketika Anda Mau bercanda dengan agama Apa? Ada gak? Atau ini Bercanda selucu apapun Bagi saya gak ada masalah Gak ada masalah Cuman Ketika sudah berkaitan Dengan akidah Dengan agama Dengan nabi Itu perlu dibilah Dan dipilih Dan harus lebih hati-hati Tapi kan kalau bicaranya Bercanda dengan agama Dan akidah Dan nabi Oke kalau nabinya selesai Kalau agama Loh banyak loh Joksa agama yang berhasil Kan banyak Oh banyak Pak Iya Maksudnya ada gak? Termasuk saya biasa Ya Anda mah Memang Tapi kemudian Yang perlu kita lakukan adalah Hindari kemudian Pelanggaran secara hukum Normatif katakan Yang berpotensi melanggar hukum Ya tapi kan orang Ada toh bro Jok agama yang tidak melanggar Ada jok agama yang melanggar Ya kan kita harus tahu Cerdas lah Masa Komika gak cerdas Pak Kalau you lihat Ustadz-ustadz di kampung-kampung Di desa-desa Itu komedi semua Komika itu Paling cuma bertahan 10 menit bro Kita itu kalau dipanggang 2 jam Dituntut-tuntut lucu Iya bener Dan itu gak ada masalah Bener Bahkan Tuhan pun itu bisa Diajak bercanda Jangan salah Nah gimana caranya Nabi Musa itu ketika Umatnya dilalu kemarah panjang Melaksanakan surat Minta hujan 3 kali Gak dikabulkan Akhirnya Nabi Musa bilang sama Tuhan Tuhan Kok gak turun hujan Kemudian Allah memberikan 2 syarat Syarat pertama Jadikan umatmu Umat yang rukun Yang akur Yang pertama Karena waktu itu Umatnya Nabi Musa Banyak yang bertengkar Kalau aku pengen menurunkan Airusun kepadamu Jadikan umatmu Umat yang rukun Sebenarnya pelajarannya sederhana Kalau bangsa ini Pengen mendapatkan rahmat Tuhan Ayo kita rukun Walaupun besok kita beda capres Beda caleg Emang kita beda? Kalau kita sama Oh saya nanya doang Pendera partai boleh banyak Saya ingin gak milih Tapi ingat Kan TNI Pendera partai boleh banyak Tapi merah pot Tetap satu Itu penting itu Kemudian kedua Apa sarannya Nabi Musa dibilang Musa Kamu cari wali Allah Namanya Barok Nabi Musa kaget Untuk apa? Saya Nabi kok Masa nyari wali? Kan tingkatan Nabi Di atas yang wali Apa? Kamu minta doa dari Barok Kenapa saya harus minta doa dari dia? Karena si Barok Mampu membuat saya tertawa Minimal sehari tiga kali Itu kata Allah Jadi Allah bisa tertawa Dan Nabi Muhammad itu humoris ya? Humoris Akhirnya Nabi Musa datang ke Barok Barok kamu minta doa sama Allah Supaya umatku dikasih hujan You tau doanya Barok apa? Tuhan Apakah air hujan itu Sudah tidak manut dengan Engkau Sehingga tidak mau turun Ke umatnya Nabi Musa Mendengar doa ini Allah tersenyum Allah tersenyum Makanya kita tuh Kadang-kadang kalau berdoa Itu juga roastingan Tapi lucu gitu ya Kita tuh kalau berdoa Guyan boleh Ya Allah Uang itu memang tidak dibawa mati Ya Allah Tapi kalau gak ada uang Salah sama mati Ya Allah Boleh? Lucu gak? Lucu Tapi salah gak? Enggak Selama kita menjaga etika Ya Allah Bila dia jodohku Jadikan dia istriku Ya Allah Namun bila dia jodohnya orang Orang itu mudah-mudahan aku Ya Allah Salah gak? Enggak salah Kita boleh kok Makanya kalau kalian tuh berdoa Yang maksimalis Doa kok minimalis Ya Allah Saya punya jodoh jelek Gak apa-apa Ya Allah Yang penting soleh Koblok doa kok minimalis Doa tuh yang maksimalis Itu loh Ya Allah Saya minta Orang minta bisa minta apa aja Yang minimalis Yang maksimalis dong Iya bener juga Iya bener-bener Uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah Tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah Iya bener-bener Ini doa kita selalu minimalis kok Salahnya kita tuh disitu Uang kita diperbolehkan berdoa apapun Sebanyak apapun Kok malah minimalis Nanti dikasih minimal Protes Protes Yang maksimal dong kalau berdoa Iya bener-bener masuk akal Masuk akal Artinya ketika seorang komika Atau siapapun itu Mau ngejokes Mau roasting dan sebagainya Mereka harus punya kepekaan Satu kepekaan Kemudian knowledge-nya ditambahin lah Knowledge-nya ditambahin Saya pikir begini ya Kalau you mau ngerosting Atau mau stand up Wilayah agama Lah you belajar ngaji lah Sehingga tidak salah Atau minimal You konsultasi dengan ustad lah Dengan tokoh agama lah Ini kira-kira kayak gini Nyinggung gak Kira-kira ini Pinggir jurang gak Sekarang kan yang ada Gak seperti itu Itu bukan pinggir jurang Pinggir penjara Pinggir penjara Tapi gue segini Kalau saya gini Kalau gue liat gini Kayaknya gue bisa Gue bisa membantu Jadi ketika Anda Lo mau bantu oleh Rahman Enggak Ketika Anda Saya bantu juga Untuk memberikan nasihat juga Ketika Anda berkomedi Sebenarnya itu Levelnya itu kelihatan kok Bahaya apa enggaknya Yaitu Lihatlah penonton Kalau lebih banyak yang khawatir Dibandingkan ketawa Anda masalah Karena kemarin ketika gue liat Lebih banyak penonton Di sampingnya yang khawatir Dibandingkan ketawa Yang di dalamnya ketawa aja Yang liat nanti di luar Bisa gak ketawa kok Ibat oh bener loh Acara-acara TV Yang kemudian ngakak-ngakak itu Emang murni Lucu Enggak itu dibayar Bah makanya pak TV dibayar Tak kasih tonton Nabi itu Suka humor Siti Aisah istrinya Bertanya begini Nabi Dari sekian banyak istrimu Siapa yang paling kamu cintai Yang tanya Siti Aisah Pasti jawabnya Siti Aisah Siti Aisah dong Siti Aisah Kemudian ya pasti kamu lah Siti Aisah Siti Aisah bilang Berarti gak mendeklir Ini di hadapan semua istri Masalah Ayo kan Nabi pinter pak Oke Nanti akan saya deklir Tapi syaratnya satu Kamu tak kasih ke rumah satu Tapi jangan bilang sama istri yang lain Kamu tak kasih ke rumah Oh siap Nanti malam dikumpulkan Nabi Akhirnya Nabi Mendatangi semua rumah istrinya Nanti malam kumpul di rumahnya Siti Aisah Tapi syaratnya satu Kamu tak kasih ke rumah satu Kamu jangan bilang sama yang lain Termasuk sama Siti Aisah Semua istrinya digituin sama Nabi Dikasih ke rumah satu Tapi jangan bilang sama yang lain Begitu ngumpul Ditanya sama Siti Aisah Nabi Siapakah istrimu yang paling kamu cintai Istriku yang paling aku cintai adalah Istri yang aku kasih ke rumah satu Semuanya tersenyum pak Dan merasa satu-satunya Satu-satunya Boleh dicontoh Itu kalau kamu gak begitu Kalau kamu menikah Empat istri Kamu bilang sama semua istrimu Semuanya saat ini Semua nama saya ganti Siti Istri pertama Siti Kamu bilang sama istri pertama Nama kamu Siti ya Jadi yang paling kucintai Tentangan nama pertama Siti Nah kan Nama kedua Kamu juga tak ganti nama kamu ya Siti Yang ketiga Siti Yang keempat Siti Ketika istri pertama tanya Istrimu berapa Siti 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 Itu boleh ya Saidina Ali ngumpul dengan yang lain Makan korma Makan korma Sahabat yang lain kurang ajar Biji korma yang dimakan oleh sahabat Itu semuanya ditaruh di hadapan Saidina Ali Begitu Nabi datang Sahabat yang lain bilang Nabi yang paling makan banyak kormanya adalah Saidina Ali Buktinya bijinya paling banyak Apa jawaban Saidina Ali Sebenarnya yang lain juga banyak Nabi Tapi dimakan berikut isinya Asing gak dialognya mereka itu Jadi akhirnya berkomedi ya Berkomedi Agama itu didesain bro Itu tugas Nabi itu adalah Tidaklah Nabi itu diutus kecuali untuk membuat gembira Baru mundir Baru ngasih peringatan Jadi agama itu hadir harus sebagai penggembira Karena agama itu hadir sebagai solusi Bukan problem Bener agama itu solusi Makanya beragama itu harus happy dong Sarannya cuma satu Jangan bermaksiat Lah kalau orang beragama gak happy Akhirnya mereka mencari happy melalui kemaksiatan Kalau orang menonton podcast lo happy Itu gak perlu nonton yang aneh-aneh Makanya saya itu mengkampanyekan posting kebaikan Kayak Aldi Tahir Ekstrim kan Gak harus seperti Aldi Tahir Karena itu ngakunya murid gue Itu artinya Dia adik lu Kakak satu kakak dua Kakak satu daddy Kakak dua Aldi Jadi posting kebaikan Kenapa posting kebaikan Karena Alasannya sederhana Kalau orang baik gak mau posting konten kebaikan Jangan salah Kalau yang FYP itu kemaksiatan dan dosa Ya bener Bener gak? Karena disini bukan masalah orang Banyak orang benar Tapi banyak orang salah Orang jahat yang bersuara Yang bersuara Orang benernya diem Orang diem Ya bener Sementara yang sedikit Speak up Speak up Toanya gede Makanya kalau kamu pengen yang FYP di TikTok itu Konten-konten kebaikannya kamu posting Kalau orang baik gak mau posting Maka yang FYP ya maksiat dosa Sekarang begini Karena lebih gampang yang maksiat dosa FYP masalahnya Nah orang yang maksiat saja bangga posting kemaksiatannya Maka orang baik gak mau posting kebaikannya Oh nanti dibilang Pak Mergus Nanti dulu Imam Huzali mengatakan pamer atau tidak Itu tergantung niatnya Sekarang bukan masalah pamer Kalau posting kebaikan yang nonton dikit Kata orang-orang gitu Kewajiban kita berusaha Pak Soal hasil urusan Tuhan Pak Salah lah Kewajiban kita itu posting Pak Kita gak beroransi kepada hasil Ya tapi kalau semuanya bisa begitu kan Mau tidak mau Algoritmanya berubah gitu kan intinya Makanya kalau semuanya juga Semakin banyak yang posting Kan semakin kemungkinan yang FYP juga semakin banyak Kalau semuanya berhenti Pak Gak ada Pak Maksiat semua Maksiat semua Makanya saya itu kalau sekarang posting itu Kira-kira yang ada manfaatnya lah Kalau orang baik gak mau posting Ya yang jahat semuanya yang posting Ya betul setuju Alah nanti pamer Bila-bila saya cangkemus Biasa aja gitu Makanya saya seneng kalau Apabila podcast seperti ini dipotong-potong Oh iya yang ngebar mana-mana Di penjual kemana-mana Itu jariah loh Bro Itu jejak digital yang besok kita mati akan dikenang loh Bro Tapi kalau yang dilihat dari konten kita kemaksiatannya kita mati Dosa jariah loh Bro Iya bener Dosa warisan Dan itu dan apalagi social media ya Makanya Sampai kapan gak berhenti-berhenti tuh Kita mati gak bisa dihapus loh Pak Iya betul Sekarang orang posting foto seksi Orangnya udah mati Masih seksi Masih diamplifikasi Iya betul Anaknya gimana nih Anaknya gimana Jaga gak perasaan Termasuk postingan kita Makanya saya pikir Ini saatnya lah Orang-orang baik untuk Mengkampanyekan Memposting kebaikan-kebaikan itu Supaya kemudian tidak kalah dengan kemaksiatan Inilah saatnya orang baik Mengkampanyekan kebaikan Kebaikan Oke guys Saya tahu anda Payung 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 Memang Gak bisa menghentikan hujan Tapi Tapi bisa melindungi kita dari hujan Sabar Memang gak bisa menghentikan ujian Tapi Tapi dengan sabar Kita bisa melewati ujian Ush Luar biasa Luar biasa Gus Miftah Ini saya harus cut Karena beliau ada kerjaan Yang lebih penting Yang juga ada bayarannya sih Kalau ini kan jelas Doin amal jariah Iya pak Ini Anda ambil amal Baru ini ya Guru disekat sama murid Soal jariah Luar biasa Anda berpajar dulu Saya mencontoh gurunya kan mengajari Ya kan boleh Bener-bener murid yang tidak berpati Kadang-kadang guru lupakan Boleh diingatkan Sumpah ini yang paling lucu Ini sumpah Lu selalu luar biasa Terima kasih guru Tapi Gus Miftah itu selalu luar biasa Maksudnya Gue sama dia tuh udah nganggep Saudara lah Udah pokoknya ini Iya pak Jokowi kan juga nganggep lu saudara Saudara di Bener Bener ya Jadi kalau lu ketemu pak Jokowi Lu harus dibilang Saudara siapa Kalau lu dengan pak Prabowo Kata emosional kan Jadi kalau pak Prabowo Lu selalu emosimu Itu dibalas ya Dibalas Oke Baik Gue thank you ya Gue close this 5 4 3 2 1 And close the door Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya